Satu orang tewas dan satu lainnya terluka, usai satu unit minibus menabrak pemotor dan pejalan kaki di Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Kecelakaan maut itu pun terekam CCTV hingga viral. Satu unit minibus terekam CCTV saat menabrak seorang pengendara motor dan pejalan kaki di jalan Sindang Barang, Cidaun, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Diduga sopir mengantuk hingga oleh kemenghujalan, lalu menabrak pengendara sepeda motor yang tengah mengisi bensin dan pejalan kaki. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor tewas saat di lukur rumah sakit, sementara korban pejalan kaki terluka dan harus dirawat di puskesmas. Hasil olah tepat kejadian perkara penyebab kecelakaan tersebut diakibatkan sopir mengantuk, lantaran dari hasil pemeriksaan dan hasil tes urin sopir mobil negatif narkoba. Meski demikian, kasus itu kini sudah dilimpahkan dan sisopir sudah dibawa ke Polis Cianjur. Di Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan, AINUS melaporkan. Seorang siswi tewas dan satu lainnya terluka. Usai terjatuh dari motornya akibat menghindari baliho caleg yang roboh di Kabumen Jawa Tengah. Sebelumnya korban berboncengan dengan rekannya saat perjalanan pulang usai sekolah. Jasad siswi SMK Sintia Prustiani, 17 tahun, tergeletak di tengah jalan usai terlibat kecelakaan di jalur alang-alang amba di stasi domulyokaranganyar ke Kabumen. Sementara rekan yang terluka menangis hysteris di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi karena korban berusaha menghindari baliho caleg yang roboh di terjang angin, lalu tertabrak kendaraan lain yang melintas. Ironisnya, mobil yang juga terlibat kecelakaan segera melarikan diri usai kejadian. Sementara itu kasus ini sudah ditangani saat lantas Polres Kebumen, namun belum ada yang memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joya Hartoyo, Anyus melaporkan. Pembersa tiga pria ditangkap usai memperkosa remaja 15 tahun hingga hamil. Ironisnya, pelaku diperkosa oleh korban, diperkosa oleh para pelaku yang mabuk di sebuah post security SPBU. Tiga kawan yang pemuda pelaku pemperkosaan terhadap remaja 15 tahun diringkus aparat unit Jatan Ras Flores Tabes, Makassar. Saat menangkapan pelaku FL keluarga sempat hysteris. Ketiga pelaku yakni SA 19 tahun, MI 19 tahun, dan FL 20 tahun ditangkap di tiga lokasi berbeda. Aksi wujud pelaku baru dilaporkan ke polisi setelah orang tua korban mengetahui jika anak mereka tengah hamil empat bulan akibat diperkosa tiga pria. Kejadian berawal saat pelaku SA yang bertetangga dengan korban, membawa korban ke sebuah post security di SPBU Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itulah pelaku SA dan dua rekannya yang dalam pengaruh minuman keras memaksa dan memerkosa korban. Korban dijemput oleh pelaku di rumah sakit, kemudian dibawa ke post security SPBU di daerah Tanjung Bunga. Kemudian di sana dipaksa untuk melayani pelaku bergantian, gidi-gilir. Kini ketiga pelaku diserahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak, Satuan Res Krimpore Stabus Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainyus melaporkan. Seorang santri menjadi korban perundungan dari seniornya di Majalengka, Jawa Barat. Kini korban hanya berdiam diri di kamar tidur karena trauma. Usai mengalami perundungan, AL, 13 tahun hanya berdiam diri akibat trauma. Di kamar rumahnya di Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Anak pertama pasangan Deddy dan Mulan ini juga mendapat kekerasan fisik pada bagian punggung dan tangan. Korban mengaku mendapat perundungan sejak di kelas 2. Dari seniornya, sebanyak 4 orang yang duduk di kelas 3 SMA. Ini di punggung di sebelah sini sama di sini ya? Itu saat mengikuti pendidikan pesan kren. Jadi bukan pendidikan pesan kren sih, di dalam komplek asrama, asrama pesan kren. Kalau pesan kren sampai asrama. Kejadian ini, orang tua Alipki itu secara ini sudah memaafkan, sudah kekeluargaan, dan lain sebagainya, tapi sebagaimana tadi disampaikan bahwa beliau akan, apa namanya istilahnya ya, jalur hukum mungkin dengan itu. Pihak Puan Pes, Santi Asrama pun sudah mendatangi orang tua korban untuk meminta maaf. Orang tua mengaku sudah menerima permohonan maaf pihak Puan Pes, namun proses hukum akan tetap dilanjutkan ke polisi. Dari Majalingka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, Ainus Peloporkan. Kita ke informasi lainnya, Pemersa Banjir Bandang menerjang permukiman di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Parat. Sementara itu di Dayuh Kolot, banjir melanda permukiman akibat meluapnya Sungai Cigede. Banjir Bandang menerjang permukiman warga di Kampung Cibodas, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir menyeret material lumpur saat hujan deras mengguyur. Peristiwa ini terjadi setelah saluran drainasi tertutup longsor di perbukitan. Pasca kejadian, warga dibantu aparat kepolisian dan TNI bergotong royong menyingkirkan material pohon dan kayu. Genangan lumpur yang cukup tebal, ditambah hujan yang masih turun di lokasi, sempat menghambat proses evakuasi. Jalan desa, intinya, mengakibatkan genangan air cukup tinggi. Dan untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban berupa rumah yang terdampang, kurang lebih sekitar empat rumah. Sementara itu, di Dayo Kolot, aliran Sungai Cigede meluap ke Kampung Lumajang Pentas, Desa Ciderup. Akibatnya banjir menggenangi puluhan rumah warga. Warga pun langsung mengevakuasi harta benda mereka sebelum banjir meninggi. Warga berharap pemerintah dapat segera menangani banjir yang kerap melanda permukiman warga, terutama saat musim penghujan seperti saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan AINUS melaporkan. Angin putih beliung menerjang kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara di Boyolali, angin kencang menumbangkan pohon hingga menimpa sepeda motor warga. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga di Desa Pecekelan, Kecamatan Sampuran Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 57 rumah warga rusak. Sejumlah pohon pun tumbang hingga menimpa rumah. Warga dibantu relawan berjibaku mengevakuasi pohon, barang-barang, dan memperbaiki rumah warga yang rusak. Di sini paling parah adalah dusun Kliwonan. Sebagian warga mengalami kerusakan mulai dari ningan, sedang hingga berat. Yang terdampak sudah sampai dengan hari ini, 57. Di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah pohon tumbang akibat terjangan angin kencang. Batang pohon melintang di jalan raya Ngempelak menimpa sebuah sepeda motor. Petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang, namun terkendala hujan lebat. Angin kencang di kawasan ini juga menumbangkan pohon di sejumlah lokasi lain dan merusak atap rumah warga. Dua pelaku curanmor yang sudah babak belur ini digelandang warga usai tertangkap basah di rumah kontrakan Seribu Pintu, kampung Pulau Kapuk, desa Mekar Mukti, Cikarang Utara. Warga yang geram kembali menghakimi kedua pelaku hingga tak sadarkan diri. Sebelumnya kedua pelaku datang menggunakan sepeda motor, lalu berusaha menggasak motor penghuni kontrakan. Naas aksinya ketahuan hingga diteriaki maling. Kedua pelaku sempat kabur membawa motor curian, namun karena lepas kendali salah satu pelaku terjatuh dan segera dibekuk. Sementara satu pelaku lain ditangkap tak jauh dari pelaku pertama tertangkap. Selain pelaku polisi juga mengamankan kunci letter T, serta dua unit sepeda motor milik pelaku dan milik korban. Kedua pelaku kini dalam pemeriksaan di Polsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Parat, Didit Cunai, DI News, Mulaporkan. Seorang pedagang lele di Cilengsi Bogor, Jawa Parat menjadi korban begal saat melintas di kawasan sepi. Selain alami luka akibat sabetan senjata tajam, sejumlah barang berharga hingga motor korban pun raib digasak pelaku. Warga dihebohkan dengan temuan helm tempat penyimpanan barang dan ikan lele yang berserakan di Jalan Suadaya Masyarakat, Desa Dayuh, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Parat. Warga curiga pemilik barang jadi korban begal lantaran banyak bercak darah di sekitar lokasi. Peristiwa diketahui saat korban N, 41 tahun, hendak pergi ke pasar Cilengsi. Namun saat di jalan, korban berpapasan dengan tiga motor berjumlah enam orang. Melihat situasi sepi, pelaku langsung membegal korbannya. Bahkan pelaku nekat membacok tangan korbannya yang berupaya mempertahankan motornya. Sepeda motor hingga dompet berisi uang ratusan ribu serta telpon genggam korban raib di bawah pelaku. Akhirnya Mas Apit bela diri kan, ngelawan Mas Apit gitu. Jadi terbacok tangannya. Pelaku berapa orang? Selepas orang. Kini korban menjalani perawatan intensif di RSUD Cilengsi, sementara polisi masih memburu pelaku serta menggelar patroli rutin di lokasi rawan kejahatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Parat, Cahyat Supriyatna Ayu, sepulaporkan. Aksi bajing loncat di sebuah mobil box serekam kamera pengendara di Kota Bakasar, Sulawesi Selatan, dan viral di media sosial. Polisi akhirnya meringkus satu pelaku dan memburu satu pelaku lainnya. Aksi bajing loncat pada mobil box di Jalan Sabutung, kecamatan ujung tanah kota Makasar, Sulawesi Selatan, terekam kamera warga. Pelaku berusaha mengambil barang dalam mobil box, kemudian menjatuhkannya ke jalan. Namun aksinya kepergok sopir hingga pelaku melarikan diri. Dari video viral, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku, KS, 16 tahun, di wilayah pemukiman Jalan Sabutung. Dari hasil penyelidikan, pelaku berusaha mengambil kardus berisikan ikan, namun aksinya keburu ketahuan sopir mobil box. Barang memang dia berhasil ambil, turunkan ke bawah, tapi tidak berhasil dia bawa kabur, karena keburu ketahuan oleh sopir. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lainnya, Aceh, 22 tahun, yang bertindak sebagai pelaku utama dalam kasus bajing loncat ini. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Loyo Muhammad Nur, Ainews melaporkan. Motif tersangka tukang pijat membunuh dan memutilasi pasiennya di Malang, Jawa Timur, akhirnya terkuak. Pelaku emosi setelah dianiaya korban yang protes, karena ritual guna-guna yang disarankan tersangka, dianggap tidak manjur. Polisi terus menyelidiki kasus terapis pijat yang membunuh dan memutilasi korbannya di Malang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku dihabisi tersangka dengan menggunakan sebuah celurit. Keesokan harinya, ia memutilasi korbannya dengan pisau yang ia beli di pasar tak jauh dari rumahnya. Tubuh korban dibutilasi menjadi sembilan bagian, dibungkus dalam tiga plastik. Sebagian potongan tubuh korban kemudian dihanyutkan ke sungai. Sementara, bagian tubuh korban yang dapat diidentifikasi seperti kepala, telapak tangan, dan telapak kaki dikubur oleh tersangka. Tersangka juga sempat membuang kasur dan mengecat ulang kamarnya untuk menghilangkan bekas percikan darah. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh lantaran emosi setelah dipukul korban. Dan juga ada jasa gaib, ilmu gaib, atau jasa guna-guna. Kemudian yang dia pesan atau ritual yang sudah dilaksanakan dengan bantuan pelaku tidak berhasil. Sementara itu, identitas korban sudah dipastikan keluarga yang mengenali dari tambalan giginya. Mobil milik korban juga sama dengan surat bukti kepemilikan yang dibawa ke keluarga korban. Kini pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, INews, melaporkan. Anak pelaku penganiayaan ayah kandung hingga tewas ditangkap dari persembunyiannya di kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan dilakukan, lantaran pelaku tidak terima, dimarahi korban. Polisi menangkap AHA, 34 tahun dari persembunyiannya di kawasan hutan desa Bargotopong, kota Padang, Sidempuan. Penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat yang melihat adanya orang yang mencurigakan. Dia merupakan pelaku penganiayaan ayah kandungnya, Jas Madi, 61 tahun. Hasil pemeriksaan, pelaku tega menganiaya ayahnya sendiri hingga tewas, akibat tak terima dimarahi saat duduk di belakang rumah. Korban dianiaya menggunakan alu dan dihantam pada bagian wajah. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan satu batang andalu atau tumbuhan yang berada di wilayah dapur dari rumah tersangka. Motifnya sendiri, Kak? Motifnya sendiri hanya sepele. Tersangka merasa marah dan emosi ketika ayahnya memarahi dia. Sebelumnya, warga Jalan BM Muda Kelurahan Silandi digemparkan aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku. Warga yang mendengar ceritaan minta tolong segera datang dan berusaha menolong korban. Sementara pelaku langsung kabur. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya, Anyus melaporkan. Polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya menangkap pelaku pencuri pakaian dalam wanita yang meresahkan warga. Sebelumnya, aksi pelaku mencuri pakaian dalam wanita terekam kamera CCTV dan viral. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria saat mencuri pakaian dalam milik warga perumahan Mojo Asri, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku berkeliling di area perumahan sebelum akhirnya mengambil pakaian dalam yang dijemur di depan rumah. Pelaku bahkan sempat pergi namun kembali lagi mengambil pakaian dalam lainnya. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi menangkap AG, 26 tahun, pelaku pencurian pakaian dalam yang ternyata tetangga korban sendiri. Kalau motifnya dia iseng dan ada sedikit kuasaan terkait mungkin ada sedikit gangguan secara seksual mungkin ya. Sudah berapa kali pengakuannya ini? Empat kali ya pengakuannya dia. Atas kesepakatan dengan korban, polisi akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pelaku hanya diberi sanksi wajib lapor agar tidak mengulangi perbuatannya. Tiga pelaku pembobolan di Kelapa Gading dan Bekasi digerebek polisi. Para pelaku ditangkap usai beraksi membobol uang ratusan juta rupiah. Aparat unit reskrim Kelapa Gading menggerebek rumah pelaku pembobolan anjungan tunai mandiri ATM. Tiga komplotan pencuri spesialis bobol ATM tak berkutik saat diringkus di kawasan Kelapa Gading dan Bekasi. Para pelaku ditangkap berdasarkan rekaman CCTV di lokasi pembobolan ATM. Pelaku beraksi di saat jam sepi. Hasil penyelidikan. Ketiga pelaku ditangkap usai membobol uang ratusan juta rupiah di wilayah Jakarta Utara dan Bekasi. Saat ditangkap, polisi menyita pakaian yang digunakan saat beraksi. Ketiga pelaku pun langsung dibawa ke polosek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga pelaku ini sudah berulang kali ya melakukan. Dan ditangkapnya ada yang di Bekasi, terus di Kelapa Gading, terus kita pengembangan ke Bekasi, ada dua pelaku yang kami amankan. Kini polisi masih memeriksa ketiga pelaku guna mengetahui apakah ada pelaku lain. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus, melaporkan. Versa seekor babi hutan masuk ke warung milik warga di Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera, Parat. Diduga babi masuk warung, usai dikejar harimau Sumatera yang berkeliaran sejak beberapa bulan terakhir. Warga heboh saat seekor babi hutan berukuran besar tiba-tiba menyerudup masuk ke warung di Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Babi hutan akhirnya ditangkap warga dengan dibantu anjing peliharaan warga. Diduga babi hutan masuk warung karena dikejar harimau dari dalam hutan. Diketahui harimau Sumatera kerap memang muncul di perkembunan warga. Warga juga diimbau untuk tetap waspada dengan adanya kemunculan babi hutan atau hewan lainnya. Dari Pasaman, Sumatera, Parat. Ari Yohanas, INews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemersa bertolak dari Lampung. Safari politik istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Kini berlanjut ke Palembang, Sumatera Selatan. Siti Atikoh belusukan ke pasar untuk memantau harga sembako sekaligus menyerap aspirasi warga. Siti Atikoh memulai safari politik di Palembang, Sumatera Selatan dengan sarapan Mi Celor. Di kedai kawasan Jalan Ahmad Dahlang, Bukit Kecil. Kehadiran istri Capres Ganjar Pranowo ini pun langsung disambut antusias warga yang berebut salaman dan swap foto. Usai sarapan, Siti Atikoh langsung gelusukan ke Pasar 26 Ilir, Palembang. Istri Capres nomor urut tiga ini pun langsung menyisir sejumlah lapak pedagang untuk memantau harga sembako. Menurut Atikoh, harga bahan pokok di pasar ini relatif stabil. Namun harga sejumlah sayuran terpantau cukup tinggi. Di antaranya, mentimun yang merupakan salah satu bahan kuliner khas Palembang, MPE-MPE. Selain soal harga sembako, aksi belusukan Siti Atikoh juga menjadi ajang sejumlah warga menyampaikan keluh kesahnya. Tadi ibu-ibu yang curhat masalah dia tidak mampu tapi juga tidak mendapatkan manfaat dari bantuan dan sebagainya itu sama pendidikan. Itu tadi sembari saya itu memantau harga ada beberapa yang menyampaikan aspirasi seperti itu. Kalau untuk pedagang mereka ya sama sih seperti ke tempat lain, ingin ada kestabilan harga. Selain belusukan ke pasar, Siti Atikoh juga akan menjalani sejumlah agenda selama safari politiknya di Palembang untuk mendukung kampanye sang suami Capres Ganjar Pranowo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Ainews meleporkan. Seekor kuda tiba-tiba berlari tak berarah di Jalan Raya Bandung-Cirebon, kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Parat. Akibatnya kuda menabrak pemotor yang merupakan pelajar yang hendak berangkat sekolah. Sebelumnya kuda sempat berlarian bolak-balik sebelum akhirnya menabrak pemotor. Beruntung pemotor hanya mengalami luka ringan. Kuda ternyata milik warga Lebak Maja, Tanjung Sari yang kabur sejauh 3 km dari kandang hingga Jalan Raya Perbatasan Pamulihan tanpa tali pengikat. Kuda kemudian diamankan warga saat menuju arah jalan Tolki Sumdawu, lalu dibawa pemiliknya ke kandang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN VA News melaporkan. Belasan pemotor terjatuh dari motor akibat adanya tumpahan oli serta licinnya jalan sehabis hujan mengguyur tiga ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan. Kona mencegah korban bertambah. Petugas Gulkarmat segera melakukan penyemprotan. Sejumlah pemotor hanya bisa duduk bahkan tergeletak akibat mengalami kecelakaan di ruas jalan warung buncit Pasar Minggu Jakarta Selatan. Seluruh korban terjatuh akibat tumpahan oli dan licinnya jalan, usai hujan mengguyur sejak sore hingga malam hari. Salah satu korban mengaku terpeleset hingga terjatuh saat melaju dalam kecepatan rendah. Warga mengatakan belasan pemotor mengalami kecelakaan di ruas jalan, yaitu jalan warung buncit, jalan ragunan, dan kemengraya. Banyak bang, di depan ada 6 orang katanya infonya. Ada 6 orang. Berarti tadi sempat ngebut juga ya bang? Enggak sih, ada berjalan santai semua. Jalan santai? Maksudnya berjatuh semua ini. Di depan juga ada beberapa orang. Pelan aja, pelan. Banyak yang jatuh. Terus abang mengalami luka di mana nih bang? Ini doang sih bang. Malah bau sakitnya. Ya mungkin jalanan ini licin, ada solar, ada sisa-sisa oli, ya kan, bensin, dicampur ke buju hujan, ya mungkin posisi kendaraan itu dia kenceng. Petugas Gul Karmat pun segera mendatangi 3 lokasi kejadian dan melakukan penyemprotan, guna mencegah korban kembali berjatuhan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainews melaporkan. Hanya gara-gara tersinggung dengan bunyi kenal pot, 2 orang pemuda di seragen Jawa Tengah. Babak pelur dikeroyok 4 orang. Aksi pengeroyokan itu terekam kamera pengawas. Kamera CCTV merekam aksi pengeroyokan di sebuah minimarket di Jalan Raya Sukowati Terminal Lama Seragen, Jawa Tengah. Dua orang korban tak berdaya hingga terluka di kepala dan sekujur tubuhnya. Aksi pengeroyokan terjadi karena para pelaku yang berjumlah 4 orang tak terima dengan kerasnya bunyi sepeda motor saat melewati mereka di alun-alun seragen. Berdasarkan laporan dari salah satu korban, polisi akhirnya membekuk keempat pelaku yang satu di antaranya masih di bawah umur. Karena terjadi sebut, para pelaku merasa sakit hati dan akhirnya mengejar ke korban. Dan saat itu korban yang dikerja tidak mengetahui dan mampir di Indomat untuk membeli minum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini diperiksa di Polres Seragen. Dan mereka terancam hukuman hingga tujuh tahun penjara. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, Ainus melaporkan. Seorang pria di kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam CCTV mencuri uang sebanyak 400 ribu rupiah hasil penjualan bubur setelah mengelabui anak yang ditinggal berjaga oleh orang tuanya. Aksi nekat pelaku pun viral. Aksi tak terpuji seorang pria mencuri uang milik anak menjual bubur di Jalan Todopuli 7, Kecematan Manggala, Kota Makassar, terekam CCTV. Pria tersebut mengambil barang dari motornya dan diberikan ke bocah yang berjaga di tempat penjualan bubur milik orang tuanya. Sang bocah pun diarahkan untuk memberi barang tersebut ke seseorang di seberang jalan. Memanfaatkan kelengahan sang bocah, pelaku kemudian mengambil uang hasil penjualan bubur yang diletakkan korban di meja lalu kabur. Usai viral pihak lurahan bersama Babin Kam Titmas setempat langsung mendatangi rumah korban dan mengarahkan untuk melapor kejadian ini ke polisi. Jadi, kita kan anak-anak, anak kecil anaknya ini disuruh. Dan disuruh membeli sesuatu. Disuruhlah ini kesempatan sekali pelaku langsung mengambil uang yang pas kelihatan sekali dari situ karena dia tidak punya penutup lemari penitalasinya. Warga pun diimbau untuk melapor jika mengalami kejadian serupa ke pihak berwajib agar bisa segera ditindak lanjuti. Dari Kota Makassar, Sulawesi Sulatan, Muhammad Turpone, Ainyus melaporkan. Aksi petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan ponsel milik warga di Tapos Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Sebanyak sembilan petugas damkar ditarjunkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi ponsel mewah milik warga yang terjebur di dalam sumur di Depok, Jawa Barat. Ponsel mewah terjatuh saat diletakkan di bibir sumur, lalu bergetar dan akhirnya terjebur. Pemilik ponsel yang panik meminta orang tuanya mengambil ponsel, namun karena tak sanggup sang ayah melapor ke petugas damkar. Evakuasi pun sempat terkendala karena minimnya peralatan. Selama 15 menit evakuasi, akhirnya petugas bisa mengambil ponsel mewah dari dasar sumur dan masih berfungsi dengan normal. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Anyus melaporkan. Program retribusi parkir tepi jalan pemerintah kota Surabaya dengan menggunakan sistem digital QRIS mendapat penolakan dari juru parkir. Para jukir dianggap, menganggap pendapatan mereka menurun dengan sistem tersebut. Sejumlah juru parkir cek-cok dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang mesosialisasikan program baru retribusi parkir di jalan tunjungan. Para juru parkir menilai sistem digital menggunakan QRIS untuk pembayaran parkir tepi jalan umum menurunkan pendapatan harian mereka. Sementara Pemkot Kota Surabaya menerapkan sistem baru untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah PAD dari retribusi parkir. Saya sih kan setuju. Kenapa mantas setuju, Pak? Kalau setuju itu gimana ya? Posisinya kayak gini, bos. Hasilnya ya berkurang. Tapi kalau saya memutuskan takutnya yang belakang gimana kan gitu, bos. Saya kan anak buah, saya. Jadi jangan sampai jatah ke tukang parkir dipotong ABCD. Ketukang parkir yang kujurnya, jelas. Setelah di petangka itu saya ibu dipotong petangka itu, dapatnya 400 ribu. Jangan 400 ribu terus dipotong. Disupi piro mungkin. Si aneh piro kan gak begitu. Diras perhubungan Surabaya sempat menawarkan pembagian sebesar 20% hingga 35%. Namun perwakilan jatuh parkir masih menolak. Dari Surabaya Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainews melaporkan. Petugas mengevakuasi seekor anak kucing yang terjebak di pinggir tol beca kayu. Diketahui sudah sempatkan anak kucing terjebak di taman tol beca kayu. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi kucing yang sudah satu minggu terjebak di taman pinggir tol beca kayu. Dengan menggunakan tali pengaman dan jaring, petugas dengan hati-hati menggiring anak kucing ke jaring. Evakuasi anak kucing berawal dari laporan warga yang mendengar suara anak kucing dari atas jalan tol beca kayu. Tugas damkar yang mendapat laporan langsung berupaya mengevakuasi kucing yang terjebak. Musai berhasil diselamatkan, anak kucing langsung dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ayus melaporkan. Pemirsa kondisi kebun binatang Medan Zoo di Medan Sumatera Utara dinilai memprihatinkan setelah tiga ekor harimau koleksinya mati. Wali kota Medan, Bobi Nasution pun mengaku masih mencari solusi penanganan kebun binatang milik Pemkot Medan itu. Krisis keuangan Medan Zoo diduga menjadi salah satu penyebab kematian tiga ekor harimau koleksi kebun binatang milik Pemkot Medan itu dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Selain berdampak pada kondisi satwa yang memprihatinkan, krisis keuangan juga menimbulkan dampak kepada karyawan yang tidak menerima gaji selama lima bulan. Menanggapi masalah itu, wali kota Medan, Bobi Nasution mengaku hingga kini masih mencari berbagai solusi untuk membenahi Medan Zoo. Penanganan saat ini fokus pada penyelamatan satwa dengan mencukupi kebutuhan makan dan menjaga kesehatannya. Sementara soal gaji karyawan yang hingga kini masih tertunggak, Bobi mengaku belum mendapatkan solusinya. Menantu Presiden Jokowi ini pun meminta unit PUD pembangunan yang menghasilkan keuntungan agar menyuntikan dana ke Medan Zoo. Kalau kita bilang suntikan dana dari PEMKOL itu kan berarti harus menambah penyertaan modal kembali, izin dari DPR dan segala macam. Nah itu sejauhnya opsi itu nanggung mata. Nah opsi yang selamanya terus kita sampaikan ke para BUMD itu adalah menanggung kerjasama. Krisis keuangan Medan Zoo mencuat setelah tiga ekor harimau koleksi kebun binatang itu mati selama November hingga Desember 2023. Ketiga harimau yang dua diantaranya harimau Sumatera itu mati akibat sakit. Terus berkurangnya koleksi satwa Medan Zoo yang kini hanya 119 spesies turut menjadi sorotan. Kebun binatang ini pun dinilai sudah tidak layak bagi satwa karena sejumlah kandang tampak rusak dan tidak terurus. Dari Medan Sumatera Utara, Ridwan Nasution, INews melaporkan. Warga diresahkan dengan kemunculan seekor monyet-ekor panjang bergigi tajam di tengah permukimah di Pemalang, Jawa Tegah. Warga khawatir monyet tersebut nantinya bisa menyerang anak-anak. Seekor monyet ekor panjang dewasa dan bergigi tajam tiba-tiba muncul di tengah permukiman warga di Dusun Balutan, Kelurahan Purwoharjo, Comal, Kepaten Pemalang. Monyet biasanya berkeliaran saat pagi atau sore hari. Bahkan hewan primata ini sesekali akan memasuki rumah warga yang terbuka. Diduga karena mencari makan. Monyet juga cukup agresif dan pemarah sehingga dikhawatirkan akan menyerang warga terutama anak-anak. Di rumah teman saya itu sampai masuk ke rumah, doya Allah semua sampai rusak. Dia itu pas penjual kue, sampai rusak semua kue-kuenya itu. Berarti selama ini monyetnya berkeliaran di sini terus berarti ini? Iya, tapi tidak tiap hari sih. Belum diketahui asal monyet. Namun kuat dugaan, monyet ini milik warga yang lepas mengingat di lokasi monyet muncul jauh dari hutan dan tidak ada riwayat monyet liar ada di wilayah ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryo Nosukarno, INews melaporkan. Warga berdesakan dan saling rebut saat pembagian ratusan ayam hidup gratis di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lentasai News siang hari ini. Saya Des Vita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah pengendara motor segera menepikan kendaraannya saat mengetahui adanya pembagian ratusan ekor ayam hidup gratis di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Seluruh ayam dibagikan dari atas mobil pick-up yang dibawa oleh komunitas peternak ayam mandiri. Aksi bagi-bagi ayam gratis ini merupakan bentuk kekesalan para peternak yang mengalami kerugian sejak tahun 2018 lalu, di mana harga jual ayam selalu dibawah harga pokok produksi. Akibatnya penjualan ayam sejak 2018 lalu membuat para peternak mengalami kerugian hingga mencapai 3,2 triliun per tahun. Sebagai bentuk kekecewaan kami, karena harga ayam hidup selalu dibawah biaya produksi, sementara pemerintah dalam hal ini selalu diam saja. Tidak ada mengambil langkah-langkah yang konkret. Ini kan aksinya bukan baru pertama kali, banyak yang sudah sering kali dilakukan. Sudah sering kami lakukan. Kami ada rencana mau gugat pemerintah. Para peternak berharap pemerintah bisa mengambil langkah konkret, agar tidak semakin banyak peternak yang gulung tikar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan. Terima kasih.